Oke, kembali lagi di acara Bincas di episode kesekian kalinya Bincas santai tapi suris bersama fakta, yuk ya Oke, gue tuh mau menyoroti beberapa permasalahan terkait sama safety riding Kalau gue sih mau ngomongin transportasi safety riding Sebenarnya banyak banget konteks safety riding yang bisa dibicarain Dan juga bisa jadi perdebatan sama-sama sih Apalagi di antara milenial jaman sekarang Milenial jaman sekarang tuh identifnya ya pasti naik motor Terus naik kendaraan mobil misalnya Gak banyak juga sih yang pakai kendaraan pribadi Tapi banyak juga yang pakai kendaraan sepeda Kayak zaman sekarang nih lagi ngetere banget nih sepeda Nah, yang menariknya itu ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang memang dilakukan sama pengendara kendaraan Misalnya ada yang masih sampai sekarang nih masih suka dilihat itu buang sampah sembarangan Masih sering banget Misalnya ya hal sepele bahwa dia pegang tisu terus dia buang tisunya Itu sama sekali bukan perbuatan yang bisa dibilang baik Dan ada juga kebiasaan ngebut-ngebutan Ngebut-ngebutan ini satu itu sama aja bahayanya Bukan cuma buat si pengendara tapi juga buat si orang lain yang ada di jalanan Yang menarik juga ada salah satu yang akhir-akhir ini jadi kebiasaan pribadi gue juga nih Itu soal ngerokok di jalanan Gila Beberapa hari ini kan setelah PSBB selesai Gue mulai kembali aktivitas seperti biasa Gue naik kendaraan motor gue ke kantor Gue tuh beberapa kali kesel banget dan sambil banget sama kebiasaan orang-orang yang ngerokok di jalan Seperti kita tau bahwa sebenernya kegiatan ngerokok itu kan dilarang Di pengguna kendaraan Entah itu di motor dan mobil Ada legalitasnya bahkan ada di undang-undang nomor 22 tahun 2009 Terus juga ada permenhub nomor 12 tahun 2009 Itu semua diatur jelas bahwa memang gak boleh nih ada kegiatan merokok Karena kegiatan merokok itu sendiri membahayakan keselamatan kalian Nah Ada beberapa kasus penting banget ada beberapa kasus Seperti yang dialami sama Ridwan Luffy Satu minggu yang lalu Matanya tuh sampai pecah menudarannya merah dan kabur pandangannya Belva Damario di tahun 2009 sama mengalami hal yang sama Febri Rizdia Tama itu juga sama mengalami pecah pembuluh darah akibat abu panas dari sebatang rokok Bahkan di tahun 2009 ada kejadian kecelakaan mobil Karena pengendara mobilnya kena asap dan juga abu rokok dari pengendara lain Gila gak tanggung jawab kan Kalau kayak gitu siapa yang mau disalahin Siapa yang mau dimarahin Bisa jadi yang mengendarain kendaraannya dengan merokok itu udah pergi hilang jauh Kita gak bisa Resiko kesehatan ini bukan cuma berbahaya bagi si pengguna rokok Tapi juga untuk orang lain So gue cuma mau bilang bahwa Stop lah perbuatan-perbuatan ya memang bisa membahayakan orang lain Dan juga diri lo sendiri Belum tentu hal itu bisa jadi hal yang baik Dan itu belum tentu juga bisa lo bertanggung jawabin Kayak misalnya merusak retina mata orang dengan asap rokok dan juga abu rokok Jadi gue mau nunggu pendapat kalian ya semua Sebenernya kalau orang yang rokok di kendaraannya itu perlu diapain sih? Perlu ditegur gak sih langsung? Terus kalau negurnya mesti kayak apa? Sip! Itu dulu dari gue Sampai ketemu lagi di acara Bincest lainnya Daaah! Sampai ketemu lagi di acara Bincest lainnya